Ada ratusan bungkus petasan yang disita polisi dari sebuah rumah di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan petasan tersebut kemudian disita untuk nantinya dimustahkan. Sebuah rumah yang berada di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini digeledah jajaran foresta Mataram. Penggeredahan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran petasan. Di lokasi petugas mendapati berbagai jenis petasan dengan beragam ukuran tersimpan di dalam sebuah mobil box. Tidak hanya petasan, ratusan batang kembang api juga disita. Untuk keperluan berambut diri, buang petasan kemudian dibawa ke Mapores Mataram. Kami dapat mengamankan beberapa jenis merek yang berlainan, yang tidak sesuai dengan peraturan sesuai Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang bunga api. Dan saat ini masih sedang didalami oleh jajaran foresta krim. Seluruh barang bukti petasan dan kembang api kini disetari Pores Mataram untuk nantinya dimustahkan. Rahsia petasan dan bahan pelodak akan terus dikelar untuk menjaga keamanan dan ketenteraan warga selama bulan Ramadan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Robi Ardi, iNews melaporkan.